Halo co-friends, pada pembahasan kali ini kita akan mencari nilai maksimum dan nilai minimum untuk fungsi fx pada interval tertentu. Kita hitung semua nilai fx pada interval tersebut. Intervalnya nilai x berada di min 2 kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 4. Maka nilai x-nya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Kita hitung nilai fx-nya, sama dengan x ditambah 1 dikali dengan x dikurangi 3. Nilai f negatif 2, sama dengan min 2 ditambah 1 dikali min 2 dikurangi 3. Sama dengan min 1 dikali min 5, sama dengan 5. F min 1, sama dengan min 1 ditambah 1 dikali min 1 dikurangi 3. Sama dengan 0 dikali min 4, sama dengan 0. F 0, sama dengan 0 ditambah 1 dikali min 3, sama dengan min 3. F 1, sama dengan 1 ditambah 1 dikali min 3, sama dengan 2 dikali min 2, sama dengan min 4. F 2, sama dengan 2 ditambah 1 dikali min 1, sama dengan min 3. F 3, sama dengan 3 ditambah 1 dikali min 3, sama dengan min 3, sama dengan min 3. F adalah nilai terbesar, nilai terbesarnya adalah 5. Nilai minimumnya adalah nilai terkecil, yaitu negatif 4. Nilai minimum dan nilai maksimumnya dinyatakan dalam P kurang dari sama dengan fx, kurang dari sama dengan ki. Sekian, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.